Dan mereka melaporkan, kaya, ya ke baris krim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Aduh ini. Otak mana otak? Rosyuryo seorang pakar ahli ya. Udah bilang, ini pupu papa diduga giberan 99,99% gitu. Malah dihajar, ini gimana? Pake laporan, ampun dah. Buktiin aja, ngapain lopar lapor, lapor, lapar, 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 lapar. Oh laper kali, laper, iya laper. Laper jadinya laper. Laper jadinya laper. Yang namanya lambang negara, menurut undang-undang dasar 1945, pasal 36A, itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bineka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara, ya. Atau sesuai dengan undang-undang tentang bendera bahasa lambang negara dan laku bangsaan. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR, ya. Itu pun belum jadi simbol negara, belum dilantik, ya. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari, ya, bertanya. Apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik, ya. Apa namanya baik, ya. Itu pun juga harus dia yang melaporkan, ya. Bukan orang lain yang tukang lopar lapor ini yang kemudian melaporkan, ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu dilek aduan, ya, gitu. Kalau kemudian menimbulkan, katanya menimbulkan keonaran, ya. Siapa yang bikin onar, ya? Justru kita-kita ini dengan netizen 1262 yang mengungkap rahasia besar. Dia dulu kelakuannya yang suka headspace, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan itu. Itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini, gitu. Tapi oke lah. Saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja, ya. Lihat apa sih yang mau dilaporkan. Karena sampai dengan keluar dari gedung bar es krim, ya, ketika ditanya teman-teman media pun, nggak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu, gitu. Hanya omon-omon saja, gitu. Atau segedar kemudian show up saja. Yaudah, ya, saya senyum saja dan malah semalam saya menonton sahabat saya Budat Kartar Jasa dengan teater Indonesia kita di Taman Ismail Mahzuki. Nah, itu lebih lucu, ya. Judulnya si Manis Jembatan Merah. Lucu banget. Karena baik Butet maupun Inaya Wahid, Cak Lontong, dan lain sebagainya. Banyak sekali gunanya-gunanya segar untuk mencerdaskan otak, ya. Kalau masih punya otak, ya, gitu. Makanya saya mendorong yang bersangkutan itu diperiksa pakai brand city scanner, ya, gitu. Kenapa? Dalam pertunjukan semarah itu banyak sekali gunanya-gunanya. Salah satunya adalah ketika mengulas namun susu, ya. Kemudian ada lagu. Susu, fa, fa, fufu, bendera. Hahaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir, Rabbi Faisal. Pada kesempatan hari ini Saudara Ahad 29 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya semuanya? Semoga sehat, walafiat, bulia, barukah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Rosyuryo seorang pakar ahli, ya. Udah bilang, ini pupu papa diduga gibran 99,99 persen, gitu. Malah dihajar. Ini gimana? Pakai laporan. Ampun. Buktiin aja, ngapain lopar-lapor, lapor, lapar, 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 lapar. Oh, laper kali, laper. Iya, laper. Laper jadinya lapor. Oh, gitu ya, gitu. Ini yang katanya pasukan berani mati lah. Pasukan bawah tanah lah, ya kan. Pasukan sembilan cacing lah. Sembilan setan lah. Pasukan bawah dajal, kayak, atau apapun, ya kan. Mana datanya? Faktanya mana? Aduh aja sama Gibran. Bukan sama Gibran. Sama Rosyuryo. Tentang Gibran itu ternyata bukan pupu papa. Kan punya otak. Buat apa punya otak nggak dipakai? Mikir kan gratis. Mikir gratis. Nggak bayar. Cuman kalau dia mikir otaknya udah disetir, itu dibayar. Dia dapet duit. Jangan terima tuh uang. Buat apaan? Sampai di mana itu? Berapa? Dibayar berapa emang otaknya? Dibayar berapa? 10 juta. 100 juta. 2 juta. Satu miyar. Sampai di mana uang segitu? Dunia doang, dunia doang. Akhirat. Na'udzubillah, min. Jalik. Kacau. Rosyuryo dilaporkan. Pasukan bawah tanah Jokowi. Bawah tanah atau bau tanah? Tadi videonya. Rosyuryo, ya. Nggak pernah takut. Nggak ada. Setitik pun raut mukanya. Gestur badannya, gestur mukanya. Takut nggak ada. Nggak ada. Kalau demi bangsa ini ke depannya. Yang berdiri rakyat ini ke depannya. Masa iya kita punya seorang pemimpin bocil. Yang punya jejak digital. Suka menghina sana-sini. Yang orang kayak orang nggak sekolah gitu loh. Kayak orang nggak pendidikan gitu loh. Apa memang nggak sekolah gitu kan? Kayak orang literasi nggak ada gitu. Minim lah. Emang sih kita lihat bisa dipakta. Bisa dibuktikan. Mau bukti? Saya bilang gramasi lah. Dia bilang susu ikan lah. Dia bilang celingok-celingok. Ini kayak orang nggak pendidikan. Kayak orang nggak sekolah gitu. Tanya aja sama akunnya. Kok tanya saya? Iya kan? Rosyurio dilaporkan pasukan bau tanah. Kata Rosyurio tadi kan. Bobrok Gibran. Pemilik Fufafa. Kayaknya diduga ini makin terbongkar kayak ini. Makin panik udah kayak ini. Aduh. Apaan? Nggak usah pake raut-raut kayak gitu. Dokter tipe aja raut buka begini ya. Udah kelihatan nih. Kayaknya orang harus dites nih. Psikisnya. Ya kan dites nih orang nih. Coba dites mana ini tesnya gitu kan. Sekalin aja gitu kan. Ya. Bobrok Gibran sebagai pemilik akun Fufafa. Kayaknya akan makin terbongkar nanti ke depannya. Jika ya kan. Keamanan menindaklanjuti pasukan bau tanah. Bau tanah Jokowi yang melaporkan Rosyurio. Ke baris krim. Jika pihak baris krim nanti ke depannya. Memproses. Gibran. Dan akan diminta keterangan. Yang justru membuka bobrok. Membuka bobrok atas keadaan yang selama ini ditutupi. Makanya harus diproses. Harus diusut huntas. Menurut Bang Rizal Padila. Masyarakat mendapat informasi atau tontonan baru yang lebih jelas. Sur dan mencengangkan. Fufufafa sepanjang jaman. Jadi catatan hitam. Yang akan tetap. Di jaman manapun. Jadi skandal. Iya kan. Nah. Kata Bang Rizal Padila. Rosyurio dengan cerdas mengatakan akas 99. Kemal 99. Itu adalah keyakinan dia. Bukan tuduhan. Nah atas keyakinan ini. Maka hukum tidak akan bisa menyeret orang. Ke proses lebih lanjut. Karena yakin. Sebaiknya. Desakan agar kepolisian segera memproses perisiwa Fufufafa dengan Gibran sebagai persakitan. Justru akan semakin kuat. Semakin kuatnya publik. Jadi untuk memproses Gibran atau Fufufafa. Fufufafa atau Gibran. Semakin deras mengalir. Tentulah. Dalam hal ini Prabowo juga gak mau. Kalau di masa pemerintahnya ada ketidak. Ketidak. Ketidak stabilan. Dari rakyatnya. Apalagi sampai ada mosi. Mosi tidak percaya. Jadi harus diproses ini. Kalau Gibran Fufufafa bukan. Ya prosesnya urusannya sana. Cyber. Dan lain sebagian macamnya. IT. Kan IT. Anggarannya gede. Ya kan. Kalau HTI. HPI kan bisa aja. Cepat banget. Gitu kan. Harusnya Fufufafa ini. Jangan Gibran lah. Jangan Gibran lah. Fufufufapanya aja. Coba ditelusuri. Ditelusuri secara mendalam. Secara mendetail. Ini orang siapa. Sebenarnya. Gitu loh. Kalau memang benar itu Gibran. Ya jangan ditutup-tutupin. Kalau bukan. Ya tinggal dibuka. Kan isinya ada pembuktian. Akan punya otak. Kok pakai otak begitu. Kan digaji. Rakyat itu tiap hari bayar pajak. PPN. Buat gaji para pejabat. Harusnya pejabat. Itu melakukan tugas. Sebagaimana mestinya. Gitu. Harusnya. Minimal maksimal. Menelusuri pupupapa ini siapa. Rugilah rakyat. Bayar pajak tiap hari. Mulai dari cemilan. Bayar pajak. Parkir bayar pajak. Cemilan bayar pajak. Beli es krim aja. Bayar pajak. Beli sabun cuci aja. Bayar pajak. Gitu kan. PPN. Jadi kalau ditanya. Kontribusi alpaki. Apa kepada negara. Tiap hari. Bayar pajak. Buat ngasih makan. Para pejabat. Gitu loh. Kontribusi kita itu. Belum lagi tiap tahun. Bayar SPPT. Pajak. Rumah. Itu kita bayar. Bukannya nyolong. Bukannya beli. Bayar ke negara. Belum lagi pajak kendaraan. Ya pejabatnya yang benar-benar aja gitu. Ada apapun proses. Proses. Proses gitu kan. Jadi gak jadi polemik ini. Jadi gak rosulio itu laporin gitu. Bukannya pupu papa yang diproses malah lagi. Rosulio yang diproses. Dimanalah letak otak. Apakah otak cuman pajangan doang. Atau cuman penghias kepala doang. Buat petantang penteng doang. Gagagagahan. Gaya-gayaan. Buat apaan. Otak yang dipakai. Dengan otak yang gak dipakai. Itu nanti akan dihisap. Dihisap. Diyaumilak diyama. Di hari akhirat. Kalau nanti pupu papa ternyata gak diproses. Dan rosulio yang masuk ke penjara. Tentulah hal ini yang tidak diinginkan. Oleh siapa? Oleh Prabowo. Tau sendiri Prabowo pengennya rangkul semua. Sampai PKS aja dirangkul. Ya kan. Tau deh Habib Rizik dirangkul gak apa gimana. Saudara Al-Fakir juga gak tau faktanya. Jadi gak bisa. Nuduh-nuduh. Seperti Wahabi itu. Kurang ajar itu. Diadab itu. Wahabi si paling nyunah itu. Si paling nyunah. Dia mengkritik bukan kebijakan rezim Jokowi. Yang PP aborsi legal. Bukan. Bukan dikritik itu. Gak pernah jina legal. Oleh negara gak pernah dikritik sama si paling nyunah. Si paling nyunah cuman kritik Ustadz Adi Hidayat. Ini orang-orang sakit hati. Kenapa sakit hati Wahabi ini? Karena Ustadz Adi Hidayat dulu pernah ada jejak digital. Diundang ke restoran. Direkrut. Direkrut oleh Wahabi. Masuk majelisnya ala si paling nyunah. Ya kan. Terus Ustadz Adi Hidayat tolak. Tolak. Lu ngapain ngomong diskusi di restoran. Ngomong di rumah. Di restoran. Su'ul adab. Si paling nyunah yang ngaku nyunah sendiri. Dia paling su'ul adab. Kepada ulama. Nah sakit hati itu mungkin dia gak pernah move on. Ustadz Adi Hidayat juga dipinah lagi. Kasus Bibel. Kasus Al-Quran. Dipreming-preming. Bedain cok. Bedain cok. Bedain. Si paling nyunah Wahabi. Sang pemecah belah. Sang perong-rong ke negara khilafah. Tahun Usmani itu. Tahun 1924 itu sebelumnya. Yang notabene Ibn Su'ud itu sendiri dipenggal palanya. Dibunuh. Ya kan. Oleh kolipa yang sah. Karena memberontak. Ibn Su'ud itu Wahabi. Bersama Inggris. Ibn Su'ud. Wahabi. Ya kan. Kemudian Inggris. Bersekutu mereka tiga ini. Tiga kelompok ini. Wahabi. Ibn Su'ud. Dan Inggris. Bersekutu. Ya kan. Untuk melawan kekhilafahan yang sah Usmani. Makanya kalau ada orang-orang Wahabi. Bibit-bibit Wahabi. Ya. Jangan dibiarin. Bahaya itu bibit-bibit itu. Mereka mengklaim si paling nyunah dan lain sebagainya macamnya. Tapi yang diserang bukannya rezim. Yang diserang bukannya penguasa. Padahal Nabi sendiri. S.A.W. Mengatakan. Mengatakan yang hak. Jihad yang paling utama itu adalah mengatakan yang hak. Di depan penguasa yang jolim. Jolim. Tahu jolim. Barang siapa yang tidak berhukum. Kepada aturan yang Allah. S.W.T. Tetapkan. Maka dia orang jolim. Nah si paling nyunah ini dia. Nggak pernah kritik penguasa sama sekali. Sesuai ajaran Nabi. S.A.W. S.A.W. Hanya mengklaim doang. Nah kembali soal tadi. Rosuryo ya. Selain itu pasukan bawah tanah Jokowi adalah cacing-cacing beracun. Yang nanti dapat membunuh Jokowi. Cacing adalah hewan yang hidupnya di bawah tanah. Jadi gerakan cacing-cacing ini sangat merugikan Jokowi nanti ke depannya. Kalau nanti Rosuryo masuk penjara. Sementara pupu papa. Iya kan? Pupu papa. Pupu bendera. Masih bebas berkeliaran. Alamat tidak bagus. Dan ke depannya bagi kestabilan negeri ini. Jadi jangan bilang yang bikin onar itu HTI-FPI lagi. Itu halusinasi. Itu imajinasi. Faktanya yang bikin onar itu Fufufafa. Dan rakyat menuntut. Ini supaya siapa nih orang yang berwenang terkait hal ini. Ada pakar gestur kayak dokter TIPA buka suara. Ada Rosuryo. Pakar telematika buka suara. Janganlah jimli-jimlian. Absidikia-sidikian bicara. Pakar hukum bicara hukum. Gimana supaya namanya pupu papa ini diringkus. Bukan bela gak karu-karuan. Janganlah menteri yang katanya Kominpo itu. Budi Ari itu. Yang projo itu. Projo Kowi. Bela-belain pupu papa. Nah kalau pupu papa itu bukan Gibran. Bisa gak dibela oleh jimli? Bisa gak dibela oleh Menko Minpo? Bisa gak? Selamat mikir. Mikir itu gratis. Sep Bang Rui Suryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.